. Setiap orang menghadapi ancaman yang signifikan dari nyamuk. Suara dengungan yang cukup mengganggu dan rasa gatal yang ditimbulkannya membuat nyamuk salah satu hewan yang dibenci kebanyakan orang. Selama bertahun-tahun, penyakit yang ditularkan oleh nyamuk telah menjadi masalah utama. Hal ini disebabkan oleh banyaknya nyamuk yang berkembang biak, termasuk Aedes aegypti tumbuh subur di iklim tropis lembab di Indonesia. Mengapa nyamuk menggigit beberapa orang dan bukan yang lainnya? Ternyata berapa banyak asam karboksilat yang dibuat setiap orang pada kulit mereka akan mempengaruhi seberapa menarik tubuh mereka bagi serangga. Mereka yang memproduksi lebih banyak senyawa ini akan mengeluarkan bau badan tertentu dan menjadi magnet bagi nyamuk, sedangkan mereka yang memproduksi lebih sedikit itu akan menghindari serangga pemakan darah atau nyamuk. Namun, tahukah kamu bahwa nyamuk merupakan binatang paling mematikan di dunia? Selain itu, kamu harus tahu fakta-fakta lainnya mengenai nyamuk. Apasajakah fakta tersebut? Benar, nyamuk binatang paling mematikan di dunia. Jika dibandingkan dengan hewan lain seperti hiu atau ular, nyamuk secara luas dianggap sebagai hewan paling mematikan yang membunuh manusia. Lebih dari 700 ribu orang dilaporkan terbunuh setiap tahun oleh serangga kecil ini, yang juga merupakan penyumbang utama penyakit menular seperti malaria, zika, dan demam berdarah. Taukah kamu bahwa hanya nyamuk betina saja yang menghisap darah manusia? Nyamuk jantan dan betina biasanya mengkonsumsi nektar dan zat manis lainnya terutama dari tumbuhan sebagai sumber nutrisi utama mereka. Namun, karena mereka tidak memerlukan zat protein tambahan untuk bertelur, nyamuk jantan mengkonsumsi nektar yang cukup untuk energi dan kelangsungan hidup. Sementara nyamuk betina mengkonsumsi darah manusia setidaknya dua kali sehari untuk bertelur, mereka juga membutuhkan protein tambahan. Protein dan asam amino yang ditemukan dalam darah manusia diperlukan nyamuk betina untuk memproduksi dan mengembangkan telurnya. Nyamuk tidak seperti serangga lain dalam hal terbang Dalam hal mengepakan sayapnya, nyamuk adalah salah satu spesies serangga yang paling lambat. Menurut laman Science News, hal ini ditunjukkan oleh para peneliti, yang mengukur lebar sayap nyamuk jantan menggunakan delapan kamera berkecepatan tinggi yang merekam 10 ribu frame per detik. Nyamuk, ternyata, terbang 667 kali lebih lambat daripada waktu nyata. Lebah madu, di sisi lain, dapat terbang hingga 15 mil per jam, jadi nyamuk hanya melakukan perjalanan 1 hingga 1,5 mil per jam. Tingkat dopamin di otak nyamuk adalah yang menginstruksikan nyamuk tentang apa yang harus dihindari dan kemana harus pergi, menurut sebuah studi ilmiah tahun 2018 yang diterbitkan dalam jurnal biologi. Studi ini juga menunjukkan bahwa, selain tertarik pada aroma manusia, nyamuk dapat dengan cepat belajar dan mengingat bau manusia. Jika bau orang yang mereka targetkan membuat mereka merasa tidak enak, nyamuk dapat dengan mudah mengubah preferensi mereka. Bahkan jika seseorang berbau manis, nyamuk akan menghindari orang yang bertindak defensif atau mencoba memukul mereka. Selain itu, fakta lainnya bahwa nyamuk adalah penerbang yang lemah. Sebagian besar spesies nyamuk tidak dapat terbang lebih tinggi dari 25 kaki dan beratnya hanya sekitar 2,5 miligram. Dalam kategori serangga terbang, inilah alasan utama mengapa nyamuk dianggap penerbang yang lemah. Menyalakan kipas angin berkecepatan tinggi di dalam ruangan adalah salah satu metode terbaik untuk mengusir nyamuk di rumah kamu. Angin kencang dari kipas membuat nyamuk sulit mendarat dengan aman di tubuh orang yang terpapar. Menggunakan kipas angin dapat membantu menyingkirkan nyamuk di rumah serta mengurangi panas dan keringat tubuh, yang digunakan nyamuk sebagai informasi sensorik untuk mendeteksi keberadaan manusia.